Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya memang orang menyadari bahwa dokumen atau arsip dalam bentuk lisan itu masih kurang dianggap penting. Nah, jadi sumber lisan, jadi sumber lisan itu bisa diubah menjadi sumber arsip. Nah, sehingga memang perlu ditempuh mengarsipkan sumber-sumber lisan atau sumber sejarah lisan. Nah, supaya apa? Ketika suara kemudian berubah menjadi tulisan, maka posisinya itu tidak lagi disebut sebagai sumber sejarah lisan, tetapi menjadi sumber arsip. Nah, berarti apa? Manusia, terutama sejarawan, harus mengarsipkan sumber-sumber sejarah lisan. Nah, sehingga dengan pengarsipan itu, sumber sejarah lisan tidak dianggap sebagai pelengkap penderita. Tetapi, bahkan mungkin di masa yang akan datang, sumber sejarah lisan itu akan menjadi sangat penting, karena bisa merekam banyak suara-suara dari manusia yang katakanlah kedudukannya masing-masing berbeda-beda dalam posisi yang mungkin antara lawan politik dan teman politik. Nah, sehingga dengan banyaknya kesaksian, maka justru sumber sejarah lisan ini akan menemukan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi, kredibilitasnya bisa tinggi kalau sejarawan bisa melakukan pengarsipan semua kesaksian suara itu. Jadi, pada suatu saat, sumber dokumen yang mungkin tidak ada, maka sumber sejarah lisan yang sudah diarsipkan, ini akan menguasai penulisan sejarah. Nah, pada masa sekarang, arsip suara ini sudah direkam dalam bentuk video. Jadi, sejarawan zaman dulu, kalau mewawancarai sumber sejarah lisan, yaitu pelaku dan penyaksi, itu biasanya menggunakan alat tip recorder. Tetapi, tip recorder itu mempunyai umur yang tidak panjang karena tipnya bisa rusak, kemudian kasetnya tidak bisa lagi diputar karena lengket misalnya. Nah, maka pada masa sekarang, dengan kemajuan teknologi, maka kita sudah mempunyai banyak alat rekam suara yang dijual di tempat-tempat elektronik gitu ya. Nah, sehingga orang bisa merekam suara itu. Bahkan, dengan menyalakan laptop atau komputer, maka laptop yang memiliki program merekam suara, itu ketika di-stel, itu bisa merekam wawancara langsung gitu ya. Tetapi, itu baru suara. Jadi, hanya rekaman audio. Nah, pada zaman sekarang, rekaman video ini sudah sangat merajalela. Ya, jadi, bagi peliti sejarah lisan, sumber sejarah lisan, maka banyaknya video-video yang muncul di dalam konten-konten YouTube, itu sungguh merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Jadi, orang tentu saja lama-lama akan malas membuat arsip dalam bentuk tertulis, tetapi lebih banyak membuat dokumen atau arsip dalam bentuk audiovisual. Karena dengan audiovisual yang di-upload pada YouTube, itu penyimpanannya sangat aman. Dibandingkan kalau misalnya kita menyimpan pada laptopnya masing-masing. Padahal laptop juga mempunyai keterbatasan, terutama untuk menyimpan memori-memori yang sangat banyak gitu ya. Padahal video memang seringkali memakan memori yang cukup besar ya. Maka, seringkali penyimpanan dalam bentuk YouTube itu adalah penyimpanan yang aman sekali. Artinya, kita bisa membuka YouTube itu kapan saja, di mana saja. Nah, sehingga di kemudian hari, arsip-arsip akan terbuat dari lisan-lisan atau dari lidah-lidah. Ya, dari dokumen mulut, dokumen lidah akan berganti menjadi dokumen suara. Ya, atau audio, atau kemudian juga audiovisual, dan kemudian akan ditranskripsikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.